Halo, jumpa lagi dengan saya, Tri, di Youtube Channel Tri Arowana Kali ini guys, saya akan kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial Yang dulu kurang lebih di saran 2 tahunan lah pernah beli ikan saya Saya dapat kabar dari video, ternyata ikan yang dia beli dari saya itu Dijual dengan harga yang sangat-sangat tinggi Saya juga masih bingung, kenapa ikan dari saya itu bisa dijual dengan sangat tinggi Nanti beliau ini akan datang di tempat saya Tanya sih, jika tidak akan datang lagi ikan saya Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng bersama beliau Tunggu kedatangannya, oke? Nah, ini beliau sudah datang lagi Halo Saya syuting ya, Pak, ya Apa nih? Lagi bikin vlog, Pak Oh, betul, iya, 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 iya Bentar saya turun ya Iya, 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 Pak Apa kabar? Hai, baik Halo Silahkan, Pak Oke Kembali lagi bersama saya di Youtube channel Tri Arwana Alhamdulillah Beliau mau menyempatkan diri untuk mau ngobrol ya Yang tadi saya janjikan kepada sahabat Arwana Alhamdulillah Beliau ini sambil mau ngambil ikan Saya minta sedikit penjelasan nih tentang ikan beliau ini Yang mau diperkenalkan nih beliau Oh, iya, saya Yoki Namanya Yoki gitu aja sih sebenarnya Halo, selamat mengetahui Ya, terima kasih Ini beliau ini namanya Yoki Beliau dari kota Bogor ya? Iya, kota Bogor, saya tinggal di Muka Iya, kota Bogor nih Adem ya, bakal hujan terus ya Om ya? Adem, pastinya hujan terus Hujan terus, dari sana aku tahu hujan Masanya ya, benar Nah, singkat cerita nih Buat pembelajaran kita semuanya Beliau ini tadinya Sering sekali sih Ikan tadinya Sering sekali ya Sering sekali yang beli ikan di saya Kebetulan ikan yang dulu beliau ambil jari saya itu Saya anggap ikan gak terlalu istimewa Tapi, ternyata Saya kemarin dapat kabar Dari rekan saya juga Katanya, adanya Sangat-sangat fantastis nih katanya nih Ah, gak juga fantastis gimana maksudnya? Iya, karena Teman saya bilang Cuman Gak nyebutin nominal sih gitu loh Nominalnya berapa tuh gak nyebutin Makanya saya Biar yakin dan meyakinkan sahabat arwana nih Berapa sih harganya yang dijual kemarin itu Om? Jadi, ngupas yang jual yang kemarin saya kasih Sebetulnya Itu dia juga gak sengaja belinya Untuk sengaja saya menjual Untuk beli jual-belikan Saya gak sengaja Sebetulnya itu ponakan sendiri Mas Tri Makan om Tobi ya Betul Dia itu Sering datang tuh Udah lima kali dia berkunjung ke tempat saya Dia main Untuk pelantannya saya cokokin pelan-pelan Pas kelima kali dia datang itu Kebetulan Dia langsung mau Bayarin ikan yang Dari Mas Tri itu Kebetulan yang ditunjuk Dari dua belas pilihan saya punya Yang ditunjuk itu Dari dua belas Peliharaan yang di rumah Satu-satunya yang dipilih itu Itu Ikan yang dari saya ya Iya Karena udah Udah berunjul banget tuh yang saya rawat Udah Udah Berapa lama sih ya Itu ikan Om ambil dari sini Kurang lebihnya ya Berapa tahun ya Ada nih Satu tahun Dua tahun Iya Sekitar Satu tahun setengah Satu tahun setengah ya Kurang lebih satu tahun setengah Pemirsa Dulu itu Beliau ini ambil ikan saya Masih kurang Kurang lebih 35 Satu tahun yang lalu Satu tahun setengah lah Kurang lebih Beri orang rawat Dengan kasih sayang Akhirnya membuahkan hasil Cuman saya belum tahu nih Lalu berapa nih Mau bongkar ranya nih Harganya berapa nih kira-kira Tolonglah Harganya berapa lah gitu Supaya Rekan-rekan ini semangat ya Rekan-rekan awanannya gitu Berapa ya Kemarin dia tuh langsung Mek Bukan mego langsung Dia kok berani Saya bilang Emang saya tanya Berani berapa sih Dia yang latihkan saya gitu kan Dia bilang 70 ribu deh gue bayarin Dibilang kayak gitu 70 ribu 70 ribu Ya sahabat 70 ribu Kalau 70 ribu biasa kan Gak mungkin Gak mana nih 70 ribu Enggak sih Ya 70 jutaan Sahabat Bayangkan Beli dari saya Harga itu Sangat murah sekali Udah kayak apa nih Bayangkan Bayangkan aja gitu loh Sampai sekarang harganya 70 juta Gila kan 70 juta Menurut aja gitu loh Padahal dari saya itu Aduh Enggak atas berapanya lah Ikan itu saya anggap Enggak-enggak istimewa banget gitu Biasa-biasa aja gitu Tapi Dia ini Merawatnya mungkin Dengan kasih sayang gitu Akhirnya membuahkan hasil gitu loh Nah Untuk Tip Teman-teman sahabat arwana nih Om Supaya Enggak ada arwananya itu Membuahkan hasil Seperti om itu Cara memilihkan yang bagus Dan Perawatannya yang Bener-bener Bagus itu seperti apa sih om gitu Perawatannya Perawatannya sebenarnya Saya juga kan Kemarin kan sempat-sempat nanya Sahabat masri juga Kan Biasa itu juga Saya belajar dari edukasi Dari youtube Dari youtube juga Dari youtube ya Iya Ya kayak pada umumnya mereka lakukan Kita lakukan Cuma sangat-sangat luar biasa Karena Dari sisi Sisi ikan itu sendiri Saya lihat itu kayaknya Biasa-biasa aja Gak terlalu istimewa Tapi Setelah om rawat Satu tahun sepengah Wah Harganya sangat-sangat fantastis Menjadi tabungan yang Sangat luar biasa Itu gitu loh Istilahnya Kita Ya menanam sedikit Tapi Manennya itu Sangat-sangat luar biasa Gitu loh Wah Makanya Saya minta Tiplah Untuk Cara perawatan ikan Ikan warna ini Menjadi Bagus Seperti om Yogi ini Karena Saya sendiri pun Ngerawat ikan Ya Sekedarnya aja Saya tampung Ada yang ambil Lepas Saya tampung Ada yang ambil Lepas Karena saya Nggak bisa ngerawat Sebenernya Gitu loh Karena penjual aja Bung Giga Saya penjual aja lah Kalau untuk perawat Tapi memang benar Kalau penjual bibit-bibitnya Ini unggul oke Tri Alwana Saya akui unggul Ya Ya Tergantung spek juga Untuk di kelasnya Dengan bagi-bagi teringan Boleh coba Dari Tri Alwana Terima kasih lah Sudah di Apa Disponsorin lah Denganya lah Tapi ya Ya Semua lagi Kembali dari Dari ikan Karena spek ikan kan Beda-beda Ada yang bagus Ada yang biasa Ada yang tandar Gitu kan Cuman emang Saya sendiri Kalau untuk Mengolah ikan Jadi Jadi jelek Jadi bagus Jadi mahal Itu saya emang Belum bisa Gitu kan Makanya saya Belajar Bareng-bareng Sama Om Yogi ini Buat sahabat Arowana pun Juga sama Agar mendapatkan Pembelajaran yang Spesial lah Dari Om Yogi ini Buat contoh kita Semuanya Merawat arowana Yang benar-benar Yang menghasilkan Hasil yang sangat-sangat Sempurna Gitu kan Nah Untuk Cara perawatan Sendiri om Untuk Warnain Supaya Ikan itu Menjadi lebih Merah Blok Gitu kan Jadi warnanya itu Benar-benar Istimewa Gitu tuh Om Pakai warnanya itu Pakai Lampu Atau Pakai langsung Sinar matahari Atau Bagaimana nih Trip-tripnya Om Yogi ini Supaya teman-teman juga Bisa Nerapinnya Kalau itu sih Saya cuma pakai Lampu Tenning Tadi Lampu tenning Hanya lampu tenning Aquazonic Mungkin Aquazonic Betul Aquazonic Sama PLL Tembaknya Untuk Hanya itu Jangka waktunya Berapa Berapa lama Di tenningnya Saya sendiri Kemarin Cuma butuh Waktu Sebenarnya Itu dari Profil ikan Ikannya Masing-masing Ciri khasnya Kan beda-beda Kapasitasnya Kapasitas ikan Beda-beda Kebetulan Yang saya pilih Ya Beruntungnya Setahun Bingung juga Ini kan Kok bisa Tutup semua Merah Semuanya Daging ekor Semua Sayap Sayap lagi Dayung Maksudnya Dayungnya Wah Sudah gagah Sekali Emang saya lihat Videonya kemarin Itu Sangat-sangat Luar biasa Tadinya Saya mau buat Masker Saya mau ambil Mau bikin Maskot Mas kan Disini Gak Tawanya Sudah diambil Itu Ya Udah Kejitinya Om Yoki Seenggaknya Kita banyak Belajar Emang Saya Sudah Nge-keep Itu Senang Ini Bisa Ini Keluar Neseo Lagi Ternyata Benar Mas 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 Masih 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 Apa sih Bisa Segede itu Jadinya gemuk Badannya Oh Gede Biasa Masih 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 Kasih Katak Kayak gitu Tidak Bisa Atau Kelabang Ya Kalau Kelabang Setiap Hari Boros Ya Kalau Kelabang Cuma Kita Mencari Warna Sebelum Dari Warna Diameter Tidak Sama Si Udam Tadi Untuk Naikin Warnanya Biar Bertahan Merah Terus Untuk Pemula Nih Buat Pemula Pemain Arowana Baru Nih Kadang-kadang Mereka Takut Mau Melihara Ikan Arowana Wah Harganya Kan Agak Lumayan Nih Tiba-tiba Nanti Kan Takut Mati Atau Takut Gimana Kan Ya Takut Lah Untuk Kasih Semangat Rekan-rekan Yang Masih Memula Bagaimana Supaya Mereka Tidak Takut Melihara Ikan Arowana Ini Sebetulnya Gak ada Ditakutin Kalau kita Kurang Masih Pembelajaran Untuk Merawat Ya Bisa Tadi Saya Bilang Dari Youtube Yang Penting Kita Benar-benar Mencintai Dulu Jadi Kalau Kita Mencintai Kita Bakal Terimantau Kurang Apa Kayak Anak Sendiri Sebetulnya Perawatannya Kita Jaga Kasih Makan Teratur Air Sudah Tau Istilahnya Sudah Tau Karakter Ikannya Sendirilah Ini Ikan Ini Kalau Siang Makannya Yang Lahap Apa Nih Jadi Karakter Ikan Lama Kelamaan Sudah Tau Sudah Paham Sehingga Anak Sendirilah Seperti Itu Pemirsa Jadi Seperti Itu Perawakan Arowana Tidak Terlalu Susah Tidak Terlalu Yang Ekstrim Dibayangkan Jadi Sebenarnya Tidak Tidak Ditakutin Tetap Semangat Yang Buat Pemula Menyatui Yang Bagaimana Ya Om Ya Kalau Untuk Pengurasan Sebenarnya Layaknya Ikan Pada Umumnya Semua Jenis Ikan Sampai Tidak Yang Sebenarnya Terus Terus 30% Minimal Buang Terus Ganti Dengan Air Baru Dengan Catatan Ada Air Yang Lama Tuh sahabat, jadi cara pengurasan air itu gak boleh semuanya dipuras habis Jadi paling gak dari ketinggian air, misalkan ketinggian air 50% dari ketinggian aquarium Itu gak semua gak boleh dipuras, jadi 20% apa 30% baru masuk air Biasanya kalau di tempat Om Yoki sendiri tuh pake airnya apa nih? Dari keran langsung, dari sumur atau pake apa nih Omnya? Kalau saya gak dari sumur, soalnya sumur di rumah saya tuh jelek ya Jelek banget, sempat jelek, udah kacau, udah berkarat, bau gitu kan Karena emang dulu juga setempat rawan, mungkin di gomor gak semuanya ya, bagus kan Betul, betul, betul Nah itu solusinya pake apa nih, kalau udah berkarat dan asem kayaknya Karena saya sebenarnya pake air isi ulang sih Mas Rima Oh isi ulang, yang langsung bisa diminum itu apa langsung? Enggak, gak langsung saya taruh, itu mesti diindapin satu hari setengah, satu hari kemalam lagi Tetep harus diindapin dulu ya, tetep ya, supaya kita cari amannya aja Cari aman, sebenarnya mungkin bisa, cuman saya gak berani karena emang saya cari aman aja Bener-bener lebih baik, cari amannya aja Ini pemirsa sahabat 3 arwana, 3 arwana maksudnya Jadi untuk air, bila mana air di lokasi atau dikondisikan di tempatnya sahabat pemula Atau yang sudah lama, kalau sudah lama, kayaknya sudah tahu ya, sepertinya temennya ya Buat pemula aja, tetep semangat cara pemeliharaan arwana yang bener seperti apa Ya tadi udah dijelasin sama Om Yogi Mengenai air, bila mana air dikondisikan kurang bagus Jadi harus pakai isi ulang, itu ada treatment yang lain Jadi gak usah takut mengenai air, kondisi air itu gak menjadi masalah untuk kita melihara ikan arwana Seperti itu ya Om Yogi Oke, mengenai kesehatan ikan Kadang-kadang untuk pemula juga masih awam mengenai kesehatan ikan Karena pasti ada ikan yang sakit, ya kan, ada yang KS, ada yang jamuran, gitu kan KS itu kembang sisik, pemirsa Jadi kadang-kadang ikan kan suka kembang sisik, sisiknya keluar, mekar Itu kan menjadi berbahaya, itu gak berbahaya sekali kan untuk ikan arwana sendiri Nah untuk mengatasi itu sendiri, Om Yogi ini biasanya bagaimana untuk menjaga kesehatan ikan sendiri nih Om? Kalau saya, treatment untuk kesehatan sih sebenarnya senderhana, Masti Kadang-kadang saya cuma pakai, kalau gak, ada beberapa jenis yang saya pakaikan obat Ada beberapa jenis yang saya pakaikan garam Jadi cukup pakai garam tuh, pemirsa, untuk mengatasi jamur Kalau KS mungkin pakai obat ya, nanti teman-teman bisa dicari di Google juga banyak sih obat-obat KS Dan satu lagi, kadang hitter dibutuhkan juga Oh, pakai hitter juga ya Oh, seperti itu, ya tuh Hitter juga harus disediakan nih, pemirsa, sahabat triarwana Jangan lupa kalau biara arwana yang harus disediakan hitter Apalagi di situasi keadaan hujan atau suara yang lagi dingin itu ikan arwana gak boleh Dengan kondisi air gitu kan, karena kalau kondisi air kadang-kadang ikan arwana sendiri stress ya biasanya Bisa numbing juga ya kan, terlalu dingin ya Om ya Kalau ikan kalau juga bisa terhambat Terhambat, benar-benar, dari kesehatan sendiri juga kurang bagus ya Terus biasanya kalau yang menyebabkan itu gampang berjamur biasanya itu apa sih Om? Kadang-kadang kan dari matanya itu kan kabut atau emur jamur, terus ada putu jamur itu biasanya dari apa sih Om? Kadang itu gini Mas Li, kita juga mungkin kita jalan-jalan nih udah beli ikan yang udah kita pilih tadinya sehat kayak gitu kan Tapi ternyata di sisi lain dia beberapa bulan keluar-keluar kayak begitu itu gak bisa disalahkan dari perawatan Kalau perawatan udah benar ya, tergantung dari si ikan tersebut Kadang-kadang perawatannya juga kita udah bener nih udah diterapin bagus tapi masih juga begitu Memang kondisi ikan tersebut Memang sudah terindukasi seperti itulah Terindikasi ya, terindikasi seperti itu gitu Tapi kadang-kadang juga bisa Kalau dalam nasi ya Benar bisa, kalau dari jamur kayak gitu ya bisa tadi ya cukup pakai garam Pak pakai garam cukup ya Kalau untuk masalah kesehatan ya Mengenai potoran-potorannya kita bersihin setiap hari juga Dipandang dari mata tuh juga nyaman lebih enak lah ya Kurang lebih seperti itu ya Om ya Betul Jadi kesehatan juga harus penting dijaga untuk merawat Ikan arowana ini Supaya ikan arowana ini pertumbuhannya lebih bagus Lebih seksual ya, bohai ya Bohai Harganya juga fantastis sekali Seperti itulah kurang lebihnya Karena om biot ini udah jadi pembelajaran lah buat kita semuanya Bukan penjual ya, pembelajaran Saya gak ingin jualan Kalau saya sih, punya penjual aja sih Om Saya gak bisa Tapi kalau ada yang mau lebih tinggi lagi kan gue gak apa-apa Seperti itu ya Nah, ini satu lagi nih Om Untuk cara memilih ikan yang bagus Untuk masa depannya itu cerah Nah, kira-kira nih Apa nih Om? Seperti apa nih ikannya nih? Kan dari kecil biasanya kelihatan nih Wah, seperti apa nih Om gitu Dayunya panjang, ekornya klos Atau yang cakil Kalau cakil kan itu minus ya Seperti itu ya Om Iya bener Kita harus juga ngeliat kayak gitu Dayunya bagaimana itu Dia bisa kelihatan Seperti perkembangan cakil Seperti apa ya Itu semua dayungnya itu semua Harus lebih teliti ya Pak Risa Itu poin-poin yang harus diperhatikan itu Ya Pak Risa Bener-bener Itu sahabat arowana Jadi kita harus bener-bener bisa memilih Ikan arowana itu Menjadi masa depan kita itu Masa depan si ikan Ikan kita Maksudnya si ikan itu Menjadi yang sangat-sangat bagus ya Masa depannya Itu kita lihat dari speknya Yaitu dayung yang panjang Ekor yang klos Ya kan? Terus juga kepala agak nyerok Terus juga yang jelas Udah kelihatan gak ya Om ya? Udah dari kecil ya Udah kelihatan Teman bisa cari juga Di charging di media-media lah Banyak lah Itu dosing-dosing aja lah Ini saya ngasih Ngasih apa Omongan seperti ini Pembicaraan ngobrol-ngobrol kosong Seperti ini Ya seenggak-enggaknya Saya buat belajar rekan-rekan juga Tidak ada manfaatnya Apa yang sudah Om Yogi ini Apa ya Gluting selama ini Karena arwana sudah berapa lama sih Om Yogi ini ngomong-ngomong Arwana masih baru sih sebenarnya sekitar 5 tahun 5 tahun tuh Om 5 tahun tuh Sahabat Maksudnya Om Yogi ini pelihara ikan arwana Jadi bukan dalam arti lama atau tidaknya Tapi dengan Apa Kerajinan kita Dan saling kita Mungkin juga Biar ikan arwana itu Lebih bener-bener disayangi Seperti kita menyayangi keluarga Hasilnya juga akan menjadi luar biasa Kalau tidak seperti itu Om Yogi ya Oke Sahabat Triarwana Mungkin bincang-bincang saya cukup sampai disini Kita minum dulu dah Om Yogi Sebelum kita tutup Kita hauskan Aduh Aduh Mungkin Om Yogi ini sudah buru-buru Tadi di sela-sela beliau ini mau ambil ikan arwana saya Saya ajak berbincang-bincang Supaya rekan-rekan sahabat di garwana ini bisa termotivasi Atau ada pembelajaran sedikit lah Ulasan-ulasan tadi dari beliau Bisa menjadi pembelajaran kita semua Karena ikan arwana ini Di sisi lain ikan ini Menjadi ikan yang primadona Untuk hobi Ya kan kolektor-kolektor Ya seenggaknya untuk pemain-pemain baru Yang hobi baru Harus lebih hati-hati dan jeli Untuk memilih Ikan arwana ini Jangan pernah takut Ya intinya jangan pernah takut Kata Om Yogi Jangan pernah takut biara ikan arwana ya Om Ya Jangan Jangan hanya istilahnya pengen-pengen-pengen Tapi harus dicoba ya Om Harus dicoba Betul Jadi seperti itu Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua Nanti selanjutnya saya akan memberikan video-video menarik Agar kita semua bisa belajar Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya Mungkin seperti itu Dan cukup dari saya Om Yogi Ya karena Om Yogi udah buruk-buruk sekali Nah Udah waktu ini juga agak lama tadi disini Udah pilih-pilih ikan udah ini Nanti kita sambung lagi Jangan lupa ya Di subscribe Like Share Dan kasih komentar Bila mana Ada kesalahan dalam Kita berbicara Guyunan lah Kasaranya seperti ini Mudah-mudahan bermanfaat Ya Bila mana Diambil sisi baiknya Dibuang sisi buruknya Ini hanyalah sebuah Eee Pembelajaran yang sangat sederhana Tapi juga bisa Buat kita Eee Menjadi Lebih baik Untuk mudahara Arwana Semangat Semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Salam satu Salam satu Terima kasih